Mesa tingginya harga ayam sejak akhir Juni 2023, salah satunya diakibatkan oleh mahalnya harga salah satu komponen paka ayam, yaitu jagung yang masih diimpor. Menyikapinya, Komite Pemulihan Ekonomi Provinsi Jawa Barat menesak pemerintah Jabar meningkatkan produksi jagung dan memperbaiki rantai pasok ternak. Sejak akhir Juni 2023, harga daging ayam di pasaran di Jawa Barat masih tinggi hingga mencapai Rp40.000 per kilogram. Hal tersebut terpantau di sebagian besar pasar Jawa Barat. Divisi Pertanian dan Ketahanan Pahan Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, Tribagus Santoso mengungkapkan, krisis global juga berpengaruh terhadap harga pakan ayam. Menurutnya harga jagung yang menjadi salah satu komponen pakan ayam, masih diimpor Indonesia khususnya Jawa Barat dan memiliki harga tinggi. Karenanya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk meningkatkan jumlah luas lahan tanaman jagung. Selain itu, rantai pasok ternak yang terlalu panjang di Jawa Barat pun menjadi salah satu penyebab tingginya harga ayam. Dan juga perlunya kita perbaikan rantai pasok. Jadi rantai pasok dari mulai rantai pasok di primer. Kita pasang merupakan produksi kekenakan, kemudian dari light bulb, kemudian dimasuk ke NPA, kemudian di trading, kemudian sampai dengan konsumen. Ini rantai pasok itu kadang-kadang tidak hanya 3-4 titik. Panjang. Ini yang panjang. Jadi itu yang konsumen kami di Pemerintah Komisi Jawa Barat untuk memperbaiki rantai pasok melalui Suppression Center. Itu adalah bagaimana memperbaiki rantai pasok ternak, khususnya di ayam, yang peternak masih teriak-teriak. Tapi sekarang adalah konsumen yang teriak-teriak. Ini tidak ada cara lain, memang rantai pasoknya teriak-teriak. Saat ini posisi harga ayam di kandang masih di atas harga pokok penjualan atau HPP normal, yaitu dari Rp18 ribuan menjadi di atas Rp21 ribuan. Akibatnya harga live bird di kandang sudah meningkat di atas Rp23 ribu, karenanya harga daging ayam di pasaran cukup tinggi.